Cabang olahraga renang juga bertanding di ASEAN Paragames sore ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama Hasbi Allah. Hasbi, bagaimana persiapan pertandingan di sana saat ini? Baik, Pram dan juga Uji, kabar bahagia datang untuk bangsa kita, di mana di ASEAN Paragames ini, khusus di cabang olahraga paraswimming, Indonesia menempatkan tiga wakilnya di final, yaitu ada Indriani Suci, kemudian Zulkarnain Zaki, dan juga ada Guntur, yang tadinya Indriani Suci pun baru saja bertanding, dan kabar gembiranya adalah dia merenggut mendali perunggu dengan raihan ataupun juga total kecepatan 2 menit, 20 detik. Dan nantinya pada jam 7 malam nanti akan bertanding di sektor pria, yaitu 50 meter gaya bebas putra, ada Zulkarnain Zaki, dan juga ada Guntur, yang sama-sama bertanding di nomor yang sama, namun berbeda di sini, di kategorinya ataupun di kelasnya, Guntur ada di S8 bersama juga dengan Zulkarnain, sementara Suci ada di S4 yang artinya S14 ini merupakan adalah kekurangan di bagian intelijensi ataupun memiliki intelijensi di bawah rata-rata. Sementara Guntur dan Zulkarnain ini bagian tubuhnya ataupun bagian kaki saja yang tidak bisa bergerak, maka dari itu mereka nantinya akan berlomba menggunakan kekuatan tangan dan juga satu kaki. Kemudian yang perlu diketahui juga tadi penonton sudah berduyun-duyun, datang ke Akuatik Senayan Jakarta untuk menyaksikan bagaimana pertandingan. Ada 15 medali, yaitu 4 medali emas, kemudian 7 medali perak, dan 4 medali perunggu. Kita doakan, tadi Imam Nahrawi selaku Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mendukung terus dan mendukung penuh agar para atletnya termotivasi dan bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi di Asian Paragames 2018 ini. Kembali kepada Anda, Uci dan juga Pram. Ya baik, terima kasih banyak, Kas Bialoh langsung dari Senayan Jakarta dan selamat bertugas kembali.